Dalam rangka memperingati HUT yang ke-78, salah satu SMP ternama di Kota Madiun, SMPN 2 Madiun, menggelar turnamen bola voli, Spenda Cup 3 tahun 2024. Event yang telah tersenggara 3 kali di tahun ini memperbutkan Piala PJ Wali Kota Madiun yang diikuti peserta dari para pelajar Jenjang SD dan juga SMP. Dalam rangka memperingati HUT-nya yang ke-78, salah satu SMP ternama di Kota Madiun, SMPN 2 Madiun, menggelar event Lomba Bola Voli Spenda Cup 3 tahun 2024. Event yang sudah 3 kali digelar di tahun ini memperbutkan Piala PJ Wali Kota Madiun yang diikuti para peserta dari pelajar Jenjang SD dan SMP. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemkot Madiun, Budi Wibowo, saat membuka event ini sangat mengapresiasi penyelenggaraan Spenda Cup 3 dalam rangka memperingati HUT ke-78 SMPN 2 Madiun. Menurutnya, Spenda Cup 3 merupakan sebuah event yang sangat positif dan memberikan manfaat yang lebih, khususnya bagi anak-anak pecinta olahraga bola voli. Semua kota Madiun sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan kejuaraan pulang koloni SD dan SMP se-kota Madiun dalam rangka memperingati HUT ke-78 SMP Negeri Bola Voli. Ini adalah salah satu penyelenggaraan yang sangat positif dan juga sangat-sangat memberikan manfaat yang lebih khususnya bagi anak-anak. Ketua Panitia Spenda Cup 3, Letko Le Andi Nur berharap dengan penyelenggaraan Spenda Cup dapat menelurkan bibit-bibit atlet yang berbakat dan mengharumkan nama sekolahnya masing-masing. Dan ke depan semakin banyak pesertanya sehingga atlet yang ditelurkan dapat berkiprah lebih jauh lagi. Mewakili orang tua wali murid pihaknya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 SMP N2 Madiun. Diharapkan SMP N2 Madiun semakin bagus dan sukses sebagai kiprahnya dalam mendidik generasi penerus bangsa. Pindah Cup 3, Letko Le Andi Nur berharap dengan menelurkan bibit-bibit atlet yang berbakat, kemudian mengharumkan nama sekolah masing-masing dan juga ke depan pesertanya semakin banyak. Sehingga Spenda Cup 3 ini tidak hanya sebagai ajang hari ulang tahun Spenda Cup, namun juga agenda tahunan dari Kota Madiun. Apa harapannya ke depan? Yang ke depan, atlet yang ditelurkan dari kompetisi ini bisa berkiprah lebih jauh lagi. Tentu saja yang SD di level SMP, kemudian SMP di level SMA, dan juga bisa menjadi atlet nasional. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, Agus Pro Widagdo, saat menutup event tersebut, sangat menyambut baik atas penyelenggaraan Spenda Cup 3. Pihaknya berharap setiap tahun turnamen ini terus dilaksanakan untuk mendukung atlet-atlet Kota Madiun. Pihaknya juga menjelaskan bahwa perkembangan prestasi untuk bola volley di Kota Madiun sudah cukup bagus, namun harus terus ditingkatkan. Alhamdulillah kami apresiasi untuk kegiatan volley oleh pilihan yang paling berkakar. Dalam rangka AUT SMP 2 yang ke-78. Harapannya dengan senyelenggara ini apa, Pak? Harapannya setiap tahun diadakan. Setiap tahun diadakan, karena Pak AUTU mendukung prestasi atlet Kota Madiun. Selama ini perkembangan bola volley dikana, Pak? Prestasinya sudah bagus, namun banyak-banyak ditingkatkan. Berhasil meraih juara 1 jenjang SD, Min 2 Manis Rejo, tim B. Sedangkan jenjang SMP, tim Putra, juara 1 diraih MTSN Kota Madiun, tim Putri juga dari MTSN Kota Madiun. Berikut daftar lengkap hasil kejuaraan turnamen bola volley Spenda Cup 3 tahun 2024. Tim Liputan JTV Madiun Sampai jumpa di video selanjutnya.